Tegak-tegak pemain asing yang menghuni tim Arema FC dalam menyambut dan mengarungi kompetisi Liga 1 2020 terjawab sudah. Sebagai mana ketentuan yang ditetapkan operator Liga 1 2020, tim yang akan berkompetisi harus memiliki 4 pemain asing, satu diantaranya dari benua Asia. Melengkapi Oh Inkyun yang telah mengisi kuota pemain asing dari Asia, tiga pemain non-Asia diperkenalkan oleh manajemen tim berlogo Kepala Singa ini pada Kamis. Mereka semua berasal dari Amerika Latin, yaitu Elias Patricio Alderete dari Argentina yang berposisi sebagai striker, Jonathan Jesus Bauman dari Argentina sebagai second striker, dan Matias Daniel Malvio dari Uruguay sebagai center back atau back tengah. Jenderal Manajer Arema FC Rudy Widodo mengatakan, ketiga pemain itu sudah sesuai dengan rekomendasi atau permintaan pelatih kepala yakni Mario Gomez. Menurut Rudy, menjelang musim Liga 1 2020 ini, jajar manajemen memang memberi kepercayaan kepada pelatih kepala untuk menentukan para pemain. Hal ini juga tak lepas dari target tim Arema FC untuk menjadi jawara di kompetisi tahun ini. Kita memang pertama kali mempercayai, memberikan peras kepada Kutum Mario Gomez, beserta dengan rekomendasi pemain, termasuk pemain asing pun. Akhirnya, dia suka-suka, kita harus berindulisasi dan kita turuti. Akhirnya, Asia sudah termenuhi. Sebelumnya, Rema FC telah mengenalkan satu pemain asing asal Korea Selatan untuk memenuhi kuota pemain asal Asia, yaitu Oh Inkyun yang berposisi sebagai geladang serang. Sedangkan tujuh pemain lokal yang berusia kurang dari 23 tahun sesuai regulasi operator Liga sudah terpenuhi enam, hanya mengisahkan satu pemain. Secara keseluruhan, Singo Edan telah siap menggaum di kompetisi Liga 1 2020 dengan target menjadi sang jawara Liga. Dari Kota Malang, Jawa Timur, saya Fulafan di kantor berita Taramu Wartaga.